Taukah kalian, Sigiria adalah sebuah benteng dan istana batu kuno yang terletak di Sri Lanka. Sigiria dibangun oleh Raja Kasyapa pada abad kelima masehi, dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Sigiria juga terkenal karena lukisan dindingnya yang indah dan sistem pengelolaan airnya yang canggih. Sigiria dibangun oleh Raja Kasyapa sebagai tempat persembunyiannya dari saudaranya yang ingin merebut takhtanya. Raja Kasyapa memilih kolom batu raksasa yang dikelilingi oleh kebun, waduk, dan struktur lainnya sebagai lokasi benteng dan istananya. Ia juga memahat batu tersebut menjadi bentuk singa, yang sekarang hanya tersisa kakinya saja. Batu Sigiria memiliki ketinggian sekitar 200 meter dari dasar bukit, dan sekitar 370 meter dari permukaan laut, dan memiliki diameter sekitar 1,5 kilometer di dasarnya dan 120 meter di puncaknya. Batu Sigiria adalah sebuah kolom batu magma yang terbentuk dari letusan gunung berapi purba. Batu Sigiria juga memiliki bentuk yang tidak teratur, dengan beberapa tonjolan dan lekukan di permukaannya. Batu Sigiria adalah salah satu situs warisan dunia yang paling menakjubkan di Sri Lanka. Ada banyak fakta menarik yang ada di Batu Sigiria, seperti Batu Sigiria ini berusia sangat tua, sekitar 5.000 tahun, dan telah dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah. Sistem pengolahan air yang canggih di Sigiria adalah salah satu contoh kecanggihan teknologi dan arsitektur kuno di Sri Lanka. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, seperti sistem hidrolik permukaan dan bawah permukaan yang memasok air ke seluruh istana dan taman. Sistem pengatur suhu alami, yang digunakan untuk menjaga suhu udara di dalam kota tetap sejuk dan nyaman. Sistem ini dicapai melalui penggunaan ventilasi alami, sistem penyejuk udara, dan pembangunan-bangunan yang dirancang dengan sangat baik untuk meminimalkan paparan sinar matahari langsung. Sistem pengelolaan tata air yang memungkinkan Raja Kasyapa untuk mengontrol pasokan air ke seluruh kota, bahkan di musim kemarau yang panjang. Sistem ini melibatkan penggunaan waduk, bendungan, saluran, dan irigasi yang efisien dan efektif. Semua sistem ini menunjukkan bahwa Sigiria merupakan kota kuno yang sangat maju dan memiliki sistem infrastruktur yang efisien dan efektif. Membangun Sigiria adalah sebuah prestasi yang luar biasa, yang melibatkan ribuan orang yang bekerja keras untuk membangun istana dan infrastruktur yang diperlukan. Beberapa langkah yang mereka lakukan adalah membentuk teras dan tangga di sisi kolom batu untuk memudahkan akses ke puncak. Salah satu fitur yang paling menonjol dari Sigiria adalah pintu singa yang dibentuk seperti kepala singa raksasa, yang sekarang hanya tersisa kakinya saja. Mereka membangun istana atas, yang merupakan tempat tinggal Raja Kasyapa dan keluarganya. Istana ini memiliki taman, kolam, dan air mancur yang indah. Istana ini juga memiliki sistem pengatur suhu alami yang menjaga udara tetap sejuk dan nyaman. Mereka membuat sistem pengelolaan air yang sangat canggih, yang memasok air ke seluruh istana dan taman. Sistem ini menggunakan saluran batu yang dibangun dengan sangat cermat untuk menangkap air dari mata air di dasar bukit dan mengalirkannya ke atas dengan tekanan yang cukup. Sistem ini juga mencakup tangki penyimpanan air yang terhubung ke sistem pengaliran air yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol pasokan air ke kolam, taman, dan persawahan di bawahnya. Mereka melukis dinding batu dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan wanita-wanita cantik yang disebut gadis awan. Lukisan-lukisan ini dianggap sebagai contoh seni kuno Sri Lanka yang paling baik. Lukisan-lukisan ini memiliki warna-warna yang cerah dan ekspresi yang hidup, dinding cermin, yang merupakan dinding batu yang mengkilap dan halus. Dinding ini dulunya dilapisi dengan ples terputih dan dicat dengan warna-warna cerah. Dinding ini juga menjadi tempat para pengunjung menulis puisi dan komentar tentang keindahan Sigiria. Tidak ada data pasti tentang berapa orang yang tinggal di Sigiria. Namun berdasarkan sumber-sumber sejarah, Sigiria pernah dihuni oleh banyak orang sejak zaman prasejarah. Pada abad ke-5 Masehi, Sigiria menjadi ibu kota kerajaan Sri Lanka kuno dan tempat tinggal Raja Kasyapa dan keluarganya. Diperkirakan bahwa sekitar 20 ribu orang tinggal di Sigiria pada masa kejayaannya. Setelah Raja Kasyapa meninggal, Sigiria diubah menjadi biara Buddha dan kemudian ditinggalkan pada abad ke-14. Sigiria dilupakan oleh dunia luar dan hanya diketahui oleh penduduk desa setempat. Pada abad ke-19, sejarawan Inggris menemukan kembali Sigiria dan mengungkapkan keindahan dan keajaiban benteng kuno tersebut. Sekarang, Sigiria menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO dan tujuan wisata populer di Sri Lanka. Kisah Raja Kasyapa dan Mogallana adalah kisah tentang dua bersaudara yang saling bertentangan dalam sejarah Sri Lanka. Raja Kasyapa adalah putra sulung Raja Datusena, tetapi tidak berhak mewarisi takhta karena ibunya adalah seorang selir. Ia melakukan kudeta dengan bantuan Panglima Pasukan Migara yang membenci Datusena karena membunuh ibunya. Ia memenjarakan ayahnya sendiri dan memintanya untuk menyerahkan harta karun yang konon disembunyikan untuk adiknya, Mogallana. Ketika Datusena menolak, Kasyapa memerintahkan Migara untuk menguburnya hidup-hidup. Mogallana adalah adik laki-laki Kasyapa yang lahir dari permaisuri kerajaan Datusena. Ia adalah pewaris sah takhta, tetapi ia harus melarikan diri ke India untuk menghindari pembunuhan oleh Kasyapa. Ia kemudian kembali dengan pasukan besar untuk merebut takhta dari kakaknya. Ia menyerang Kasyapa di Sigiria, tempat ia membangun istana dan benteng kuno di atas batu raksasa. Kasyapa akhirnya bunuh diri dengan menusuk pedang ke dadanya setelah melihat pasukannya kalah dan berkhianat. Kisah Raja Kasyapa dan Mogallana adalah salah satu contoh dari sejarah monarki yang penuh gejolak di Sri Lanka. Untuk menaik ke atas batu Sigiria, kalian harus melewati beberapa tahapan yang menantang. Pertama, kalian harus membeli tiket masuk seharga 30 USD atau sekitar 460 ribu rupiah di pintu gerbang. Kemudian, kalian harus berjalan kaki sekitar 1,5 km dari pintu gerbang ke kaki batu Sigiria. Di sana, kalian akan menemukan tangga yang terbuat dari besi dan kayu yang menempel di dinding batu. Kalian harus berhati-hati karena tangga tersebut bisa licin dan sempit. Kalian juga harus bersiap menghadapi ketinggian dan panasnya cuaca. Setelah naik sekitar 1.200 anak tangga, kalian akan sampai di puncak batu Sigiria, di mana kalian bisa melihat reruntuhan istana dan benteng kuno. Kalian juga bisa menikmati pemandangan yang spektakuler dari sekitar batu Sigiria, seperti taman, waduk, dan hutan. Kalian bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam di puncak untuk menjelajahi dan berfoto. Menaik ke atas batu Sigiria membutuhkan fisik dan mental yang kuat, tetapi pengalaman tersebut akan sangat berkesan dan bermanfaat. Kalian akan merasa bangga dan puas setelah berhasil mencapai puncak batu Sigiria, salah satu keajaiban dunia yang luar biasa. Itu dia informasi yang bisa kami sampaikan tentang Sigiria. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima gaji. Terima kasih telah menonton!